Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Grebek Rumah Nah, Grebek Rumah kali ini agak berbeda nih guys Ini aku akan grebeknya di depannya aja ya guys Grebek rumahnya tuh ada banyak banget mobil Ini adalah rumahnya, salah satu rumahnya Mas Uya Nah, yang bikin unik, ini rumah isinya garasi semua Jadi katanya ini tuh garasinya Om Uya guys Garasinya aja serumah, coba kita lihat ya Assalamualaikum Wah, kukil guys, lihat mobilnya banyak banget nih Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Lino Gimana, bos, mobilnya udah siap? Udah siap? Udah siap Mau dibeli nih? Beli, beli Semuanya katanya, semuanya mau dibeli nih Ini dijual semuanya? Dijual semuanya Nomor rekening Nomor rekening saya kasih, siapa-siapa di transfer Ini dia, Sultan Lino Aduh, nggak dong Bapak saya yang Sultan Saya orang biasa lah Masa, sama dong kita tos dulu Tos dulu dong, kita sama-sama orang biasa Orang biasa, orang biasa Dino, ini aku tuh penasaran banget nih sama garasinya keluarga Uya ini Kenapa? Ini kamu sampe beli rumah buat garasi doang gitu ya? Iya ini, bokap waktu itu beli garasi ini sekitar kayak dua tahun yang lalu lah Dua tahun yang lalu? Iya, abis itu baru Ini bisa dibilang masih baru lah Ini sebenernya belum kelar Nanti harusnya ada lift Liftnya di mobil lah Di mobil ya? Naik turun gitu Naik turun? Naik kemana nih dia? Angkasa? Itu atas Jadi dua tingkat gitu ya Kayak di bengkel-bengkel lah Oh jadi kayak di luar-luar negeri gitu ya? Keren, biar keren Oke Jadi di depan kita aja ini mobil apa nih? Ini Celica, Celica Toyota Celica tahun 1983 Kalo bokap gue tau gak lo? Apa tuh? Kan banyak kan mobil Mobil tuanya banyak Katanya total mobilnya ada berapa sih? Keluarga ulia Berapa ya? Sejuta yang telah? Enggak bohong Bohong 30an lah 30an 30 unit mobil? Tapi gue bingungnya tuh ya 30 mobil tua Mobil baru cuma 3 Jadi yang dipakai mobil baru? CRP Mazenix Ini gak kepake semua? Iya kadang-kadang kalo morning ride Kamu pernah tau gak dulu harga belinya berapa? Harga belinya? Ini dijual semua Dijual semua? Tapi udah untung semua kan? BU ya BU Butuh untung Iya ya Butuh uang Bukan butuh uang Butuh untung Mau liat gak dalemnya? Ini aku lagi liat Ini semuanya original Interiornya original Metik ya Celica Kamu kalo lagi Kamu udah punya cewek belum sih? Aku Baru putus Baru putus? Iya Kenapa? Sama siapa ya? Ada lah kepel Kurang bak Apa? Kurang banyak ya suruhnya? Ada Namanya tuh Anto Ya Anto Iya Anto Ternyata kamu Aduh Jadi sekarang ini jadi joker Apa tuh joker? Jomblo keren Joker gue Joker gue Joker gue Joker gue Ini apa tuh? Gue Tapi pernah gak kalo jemput cewek Waktu hari Senin pake apa? Gue waktu itu pernah Pertama kali ketemu Jemput pake R32 R32 Oh ini apa? Godzilla Iya tapi udah dijual Ini bokap main-main jual kagak bilang Padahal mobil gue tuh Oh iya Belum pake siapa hari ya Sebenernya kamu ngerti gak sih soal mobil-mobil ini? Gue ngerti Tapi yang paling ngerti bokap Sama kakak Kakak tuh fanatik mobil Dia kan ada i86 tuh Oke coba aku tes ya Apa tuh? Waduh jangan dong Ini tipe mobilnya apa? Mitsubishi Itu kan mereknya Tipe-nya apa? Mitsubishi apa? SL Lenser SL Tuh tau kan gue Gak butuh bantuan Gitu ya? Iya Ini sebenernya gunanya apa sih kita gede banget disini? Ngerti gak sih dia? Lenser SL Ngerti? Hmm Mitsubishi Oke Siapa dulu yang bikin ini? Bokap gue Iya Bokap Bukan dong Ini siapa yang bikin dulu Ya Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 80-an 80-an? 80-an Oh Lebih tepatnya tahun? 83 atau 84 gitu Oke 83-84 Tapi kamu pernah ngedalamin gak sih mobil klasik itu gimana? Ya gue paling ngedalamin yang gue sering pake R32 itu Gue biasanya kalo morning light pake itu mulu Gue kebuna Tapi karena sekarang udah dijual? Si Arfi Gue kebuna Oh Beneran gue kebuna pake si Arfi Yang lain keren-keren gue pake si Arfi Nyambung tuh ya sebenernya Kenapa gak pake mobil-mobil yang disini? Nah Gue tuh udah gak nyetir manual udah hampir setahun setengah Oh ini manual semua? Iya Oh sama ya kita gak bisa nyetir manual Wah Kita umurnya beda Tapi saya juga gak mau nyetir manual Nah ini nih spesial banget ini Ini tuh bokap udah sering kompetisi pake mobil ini menang mulu Dijual gak ini? Jual dong tapi dia buka harga 1,7 Buka harga? 1,7 Mesin sehat? Sehat lah Gila Ditawar 2 Ditawar 2 Ditawar 2 tapi gak dilepas Karena mau bukanya 1,7 Engga Soalnya dia Bukanya 1,7 Kenapa tawar lebih tinggi? Bingung Soalnya ini mobil spesial Dia mau ngelepasinnya ke orang yang Tentu Yang tepat Kayak almata Oh gitu Gitu Ini kompetisi semuanya menang ini Menang mulu ini Kompetisi yang dibikin sendiri? Engga dong Itu Engga dong Kompetisi Ikut kompetisi waktu itu Menang Ntar cobain nih Nih liat dalemnya Ini sering dipake harian gak sih? Mobil gini? Ya gak harian dong Paling bulanan lah Oh Iya Kamu tau gak bulanannya berapa sih Ngerawat mobil-mobil tua gini? Kenapa? Ngerawat mobil-mobil tua gini Bulanannya berapa? Ya pokoknya setiap minggu Pasti ada bokap nyuruh nyupir untuk panasin satu-satu Tapi enak gak sih kamu sebagai Jadi anak Seorang uya kuya gitu? Enak Ya plus minus lah Oke plusnya apa minusnya apa? Plusnya ya Udah ada nama Pasti dibantu lah sama dia Jadi kayak ada privilege 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 Ada privilege ya Minusnya Sama lah kita Banyak haters Banyak haters Oh Gajak-gajak saya Gajak-gajak Lebih banyak om Oh banyak saya? Iya Oh iya Ini saya Aku Om Uyak-kuyak banyak haters Di atas lagi Iya Jadi itu di atas lagi? Di atas lagi Dia lebih banyak hatersnya? Iya aku bawa om tengah dia di atas Oh gitu Emang apa sih? Aku rasa kayaknya gak ada hatersnya Aku gak ngerasa ada hatersnya gitu Karena hatersnya emang pasti ada di kehidupan orang lain Pasti ada Ya banyak lah Rambutnya lah mukanya lah Oh gitu Rambutnya kayak warna-warna ya Kamu gak warna-warna juga? Engga 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 mau ngikut bokap Gak mau di haters juga Iya kan Baru kemarin hijau Sekarang hari ini biru dia Mungkin tema-tema pan kali ya Pan Iya Tapi kamu susah gak cari pacar Kalo anak kamu iya? Cari pacar? He-he Nah Gapang doang Manteng Gue ada peraturan Buat pacaran Apa tuh? Gue gak mau pacaran sama orang yang terkenal juga Gak mau Liat aja mantan-mantan gue gak ada yang tau ya Kenapa tuh? Ya soalnya gue gak mau cari yang terkenal Karena? Masih disorot Asih Disorot? Ya pasti diliatin Oh Emang kenapa kalo disorot? Soalnya kayak pacar kayak gimana ya pribadi lah Oh jadi mau sih disorot Personal Iya Jadi kamu selama seumur hidup gak pernah yang dari dunia entertain juga gitu ya? Gak benah Jadi maunya yang dari sendiri Iya Cari sendiri Temen nongkrong lah Iya temen biasa Tapi apa sih ajaran orang tua kamu nih? Pernah yang paling kamu inget gitu sampe Kamu sekarang gitu Jangan pacaran sama cowok Nah ini mobil apa nih? Nah Ini sih Fair Lady generasi lama 300 ya Fair Lady generasi 300 Oh punya Fair Lady gak sih? Gak Gak punya ya? Aku mobil tuanya cuma Mustang Oh yang waktu itu pernah dibawa ya? Betul Iya Keren sih Keren Aku itu sebenernya klasikan tuh sukanya muscle car Muscle American gitu Aku suka Mercy Tapi gak suka tadinya Belum terlalu suka yang klasik awalnya Tapi waktu ngeliat mobil klasik Gara-gara ngeliat John Wick Neliat waktu 60 second itu Film 60 secondnya Punyanya Siapa tuh yang main waktu itu ya? Nino ku ya? Nino Cap Cap apa? Captain America Captain Jok Wah Ih Itu lah Itu lah Itu lah pokoknya Nanti kalo gak muscle car wajib punya Hellcat dong Dodge Hellcat Mobil-mobil polisi di luar Suka Suka aku Dodge Tapi aku gak suka Dodge baru ya Gak suka Nah aku kebalik Kalo muscle car gak suka yang baru Suka yang lama Sukanya yang lama Kalo mobil Mercy Sukanya yang baru Karena Mercy itu menurutku yang teknologinya Dia kan bawa mobil juga Mercy itu Karena teknologinya baru Kalo lama aku Itu Sukanya muscle car Kalo kamu udah pilihan sendiri gak? Hobi Sukanya mobil kelas itu yang kayak gimana? Zenix sih gue Zenix ya Zenix Nah kalo ini nih spesial nih Ini bokap Ini apa tipenya dulu disebutin Jalan spesial 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 Mercy kebo tahun 71 Mercy kebo Mercy kebo Emang susah dibanguninnya? Dibangunin Katanya kebo Susah susah Mati mulu meninding Iya emang namanya umum itu salah satu mobil antik pertama bokap punya sebelum gua lahir ini? iya dari dia kuliah tahun 7 20 tahunan dia punya mobil ini 20 tahunan? 20 tahunan makanya disayang banget mobil ini tuh dia waktu ditau udah tawar 500 dia ga mau jual soalnya ini ada apa ya personal apa ya kalo 400 mau? hahaha kalo 2M mau soalnya ini ada semua juga mau ini ada personal value nya gua ada cerita di mobil ini nih ada apa tuh? cerita apa nih? itu gua SD kan mobil barunya dipake semua gua dijemput sama sopir gua pake mobil ini dari sekolah mogok terus? nunggu di alfamart 2 jam gua masih SD lu bayangin panas banget nih mobil ya masih mending SD punya mobil SD ga punya mobil ya? iya SD orang masih naik becak masih naik bajaj bukan nunggu 2 jam nunggu 2 jam ga ada duit mau naik bajaj tapi ini ikut kontes juga? ga sih ini sih yang paling banyak kontes ini sih dalemnya loh dalemnya merah marun tapi berarti kamu sekarang udah semua kesayangan papa kamu kamu juga disayang juga? iya oh sama ini Matic Matic? Matic itu Matic tuh deh aku liat iya Matic Mercy 2-2 Matic yang lain manual keren kalo Matic oke mau dicoba? boleh ntar kita liat yang ini dulu semenit sejuta ya hahaha gak jadi ntar liat aja hahaha coba kita liat ini nih ada 2 mobil JDM ya? yoi Jepang 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 ada apa nih? Levin dan Corolla tapi kalo kamu paling dari semua mobil yang ada disini favorit kamu yang mana? favorit gua Mercy Mini lah Mercy ini? iya yang paling mahal soalnya karena? karena yang paling mahal hahaha favorit gua bukan karena paling bagus iya paling mahal tapi kamu lebih suka mobil klasik GDM apa yang Mercy Mercy gini? GDM apa klasik? klasik Mercy gini ya apa klasik Eropa gitu atau klasik GDM? Jepang-Jepang gitu Jepang sih gua Jepang ya? Jepang tapi kenapa tadi kamu milihnya ini? soalnya kalo di antara Jepang ini sama ini gue lebih suka ini tapi kalo Jepang kan R32 iya i86 Skyline iya seksi-seksi cuy bagus banget tapi kan kamu udah anak Uya Kuya nih? hmm iya kan? bukan anak kata Lilintan? bukan 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 anak lu kan Amina namanya Amina Amina Kuya Amina Kuya tapi kan kamu anak Nino Kuya anak Nino Kuya anak Kuya Kuya anak Kuya Kuya kamu ngerasa masih butuh kayak kerja gitu-gitu gak sih? kan kamu kayak semuanya udah tercukupi Bapak juga udah kerja keras dari dulu sampe sekarang bisa kehidupin kamu sampe tujuh turunan aman lah norak norak ga hampe ga hampe sih ga hampe berapa turunan kira-kira gua doang deh iya kalo gua sih termotivasi ya soalnya gua kerja emang full YouTube kan karena gua gak gua termotivasi soalnya gua udah gak dikasih duit sama bokap semenjak SMP gak dikasih duit? kagak pengpelit orang iya gak dikasih duit? gua gak dikasih duit? sumpah ada tingginya ada turun ya? paling turun berapa? paling tinggi berapa? kalo om mah gak pernah turun-turun kali ya? gak dong sama aja cuma banyak yang ditanggung jadi atur kayak ditanggung ya? ditanggung banyak paling tinggi waktu itu gua buat video gembel paling tinggi itu berapa tuh? emang gak ada pahit aja gua jadi gembel ya? gua usah banget ya tapi tinggi makanya gua lakuin terus berapa sih duit paling tinggi? inget gak apa sih? itu gembel tuh kaya-kaya banyak banget jadi dapetnya tuh bulan depan-bulan depannya masih dapet iya tapi kamu inget gak? paling gede satu bulan berapa? ya gembel sih tuh kayak nyampe ratusan ratusan juta ya? per bulan per bulan tapi tuh pas tinggi banget iya kalo lagi paling kecil? paling kecil aduh malu lu dulu lah paling kecil kalo dari kecil kan bisa kecil banget om dulu paling kecil pas om udah bilang aku gedein dikit biar gak kalah iya jadi gak apa-apa paling kecil jadi kecil berapa lah? 5 juta lah ya? iya 6-7 juta paling kecil jadi itu ya guys ya jadi youtuber itu kaya jadi pengusaha up and down up and down jadi gak ada tau bisa bulan ini 4 juta bisa bulan depan 4 M gak juga beda kalo itu lupa tapi kamu setuju gak sih bapakmu masuk ke politik? setuju lah soalnya kan dia dari dulu emang kuliahnya kan di UI politik oke politik tapi gedenya jadi artis kaya gitu gak nyambung ya? iya makanya sekarang pas dia nyadar udah tua dia baru masuk politik tapi kamu setuju? setuju lah apa enggak? setuju setuju 2024 pan iya ada 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 tapi ada gak mimpi kamu yang belum kamu pengen banget capai sekarang? mimpi yang pengen gua capai? gak ada sih gua gak ada mimpi gak punya mimpi? gua tuh orangnya jalanin hidup aja liat di depan kita ada apa waaah iya iya jadi apa aja yang ada si Cat lah ya? iya ya paling gua pengen apa ya? gua pengen jadi apa? aktor di hollywood kaya keren kan? aktor di hollywood? iya kamu belajar acting dari sekarang? iya kalo si Cinta kan itu dia kan jurusannya film dia mau jadi director director? director wuh keren Cinta kalo Cinta sih keliatan anaknya seni banget sih keliatan dia Instagramnya seni anak disayangi anak tersayangan sayangan bapak? iya sama ibu? ibu lo bisa yang sama Cinta apa yang mau kamu? kaya dia deh kan biasanya bapak sukanya sayangnya sama anak cewek kalo ibu suka sayangnya sama anak cowok anak cewek hahaha kamu gak mau anak baru satu kan? satu nanti semoga deh doain satu lagi? iya harus ada dong biar ada cewek cowok cewek cowok biar kaya gue sama Cinta bener jangan deh kenapa gitu? kasihan kasihan anaknya ya? iya kalo kaya gue sama Cinta kasihan omnya hahaha salamu bapak kamu ya siap 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 pokoknya sehat-sehat terlalu semoga Nino semakin sukses amin om juga amin berkah terus ya amin amin semoga anaknya sukses amin sekarang umur berapa? umur satu tahun dua bulan setahun dua bulan aku boleh ke rumah om mau ngapain? mau konten juga dong om iya mau ngapain tapi di rumahnya jalan-jalan aja liat rumah gitu aku kan butuh duit untuk biaya kuliah iya aku jadi babysitternya Amina om iya aku sebulan 100 juta lah hah? iya bang saya mau mau? aku ke rumah om emang Aminanya masih tidur apa udah bangun? hah? kita bangunin nah ini udah dateng nih mobil Amina hah? keren juga isusu yaudah oke ketemu di rumah deh oke kita ketemu di rumah siap rumahnya dimana? rumah yang mana nih kan banyak rumahnya nggak cuman satu itu dua pondok indah, pondok cabai, pondok kelapa dimana? gampang ntar aku share share foto oke share foto liat aja langsung oke oke nanti gua tebak ya dimana iya alham alham salam